Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali bersama aku teman-teman Aku sekarang berada di gang masuk ya Lumayan kecil Agak-agak sedikit ya Ini di depan kita ini salah satu akses Keluar masuk dari area wisata Kampung Herigreech Kayu tangan ini ada tubuhnya ya Warna kemerah-merah seperti itu Di bawah sana Di depan kita ini adalah tangga Di bawah sana adalah Tawasan dari Kampung Herigreech Kayu tangan Aku akan mengajak kalian untuk Memutari sekitaran wisata Kampung Herigreech Kayu tangan ya Jadi Biar kalian tahu ini letaknya Dimana sih jalan kecil ini Perlu teman-teman ketahui bahwa Pintu keluar masuk dari Area wisata tersebut Lumayan banyak ya Jadi tidak hanya satu Atau dua Bahkan kalau lima Sepuluh itu ada Ini kita pintu keluar masuknya Ada tubuh atau Bapurol gitu ya Soalnya kecepatan sama dengan Seperti tadi Di depan kita ada BRI ya Kalau tidak salah ini kantor Jadi ini adalah perempatan Kantor Tawasan BRI Kalau belakangan itu ke Jalan Ijen Kalau belakdiri kita menuju Aun-aun Kota Malang Dan tentunya adalah Kampung Herigreech Kayu Tangan Ini pertigaan Kalau belakangan tidak boleh Karena satu arah Nah ini adalah Ada pintu keluar masuk Dari area wisata Kampung Herigreech Kayu Tangan Belakdiri ini Kampung Herigreech Kayu Tangan Ini adalah pintu masuk Keluar masuk yang paling besar ya Yang paling besar Terus kita digunakan oleh Kampung Herigreech Kayu Tangan Di sekitar sini ya teman-teman Juga ada pintu keluar masuk Dari area wisata tersebut Kita kurang tahu Tepatnya gimana Nah di depan kita ini adalah Aun-aun Kota Malang Aun-aun Medi Kampung Belakangan ini Jalan terus ya Belakangan tepat Ada masjid agungnya Kita belak kiri Juga jalan terus Ini pertikahan teman-teman Jadi harus hati-hati Kalau kalian melewati jalan ini Ada gendarannya itu ya Semoga gendaran Di belakangan kita ada tokom Dan di sisi di dalam Itu masih kawasan Kampung Herigreech Kayu Tangan ya Nah disini sudah ada Pintu keluar masuknya Tapi ukurannya lebih kecil Dan kurang tahu juga digunakan Untuk tanah terapur Sayangnya Meskipun sudah diberi kursi-kursi di sekitaran trotor Masih ada mobil yang parkir di sekitaran jalan ya Jadi kursi-kursi itu tidak terlihat ya teman-teman Nah itu dia ada kursi-kursi ya Ini kursi-kursinya Seperti gaya-gaya di Jakarta Gitaran Malioboro Nah ini Kalau disini kan tidak ada Apa mobilnya disini terlihat Terlihat ya Kita belok kiri Kalau belok kanan itu Arahnya ke Alun-alun Kuali kota Boleh kuali kota Atau kursi-kursi juga bisa ya Jadi kawasan wisata Ritur Kayu Tangan itu lumayan wajib Di suki dalam Belakir kita ini Kita masih kawasan Ritur Kayu Tangan ya Aku menyikatnya TAHTA KHK Kampung Ritur Kayu Tangan Jadi lokasi wisatanya memang di dalam Seperti perumahan Hampir mirip dengan Kampung Warna-Warni Cuma kalau Kampung Warna-Warni Nilai jualnya Saliunya itu Yang menjadi gaya tariknya itu adalah Warnanya tersebut ya Dan juga beberapa Aksesoris-aksesoris lainnya Terus kemudian Kalau yang ini yang nilai jualnya adalah Aksesik Klasik ya Sejarah nilai sejarah Keklasikan seperti itu Di depan kita adalah Perempatan Dari cabang ya Ini sebelah kiri Sebelah kanan kita ya Kita belok kiri Pintu keluar kita tadi Nah ini Jadi nilai jualnya itu adalah Seperti Lampu-lampu Biasan klasik Seperti itu Retro gitu ya Berastrik Tekstur Kuno Seperti Bapura ini Terus Kemudian Sungai-sungai Kecil Itu Dan beberapa Yassen-yassen lainnya Tapi aku lihat Sedikit tadi kok Belum terlalu Kempurna atau jadi ya Kurang tahu Barangkali teman-teman Ada yang lebih tahu Silahkan komentar di video ini Di depan kita adalah Bapura pertama kali Yang kita Lihat tadi ya Di awal video Ini dia Kondiksinya juga Masih seperti ini Ya semoga Kedepannya nanti Bisa menjadi lebih baik Menjadi daya tarik Wisatawan Berbagai kota ya Tentu akan sangat meriah Sekali dan Semoga tidak kalah Dengan Malioboro Di segi atas Aku berharap Seperti itu Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh